udah mandiri dia tuh ini mah burung langkap bro ini burung langkap apa nih? pelatuk sayap merah itu ada seri gunting mini seri gunting abu tapi yang mini jadi emang jarang banget ada ya 8 ekor, jadi untuk temen-temen yang punya aviary seenggaknya punya burung ini mas ya itu diwajibkan emang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen jadi pada hari ini dosawan kembali lagi ke Jalan Raya Condit ini adanya di Krama Jating ikutnya Jakarta Timur admin selalu mendoakan buat temen-temen semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat diberikan rizkinya, dilancarkan rizkinya dan dilancarkan sebelah urusannya jadi hari ini kita mau coba nge-review harga burung dimana kios ini terakhir kita review sekitar 14 hari yang lalu jadi udah cukup lumayan lama ini untuk penampakan diripaknya nanti kita langsung coba masuk ketemu sama sang pemilik kiosnya aja nih temen-temen ya kita lagi mantau kelihatannya cukup lumayan banyak juga Assalamualaikum mas Waalaikumsalam ini masih tetap semuanya mas ya iya untuk hari ini mas untuk hari ini yang tadi pagi datang tuh banyak burung burung lokal Jawa Baratan kan ada cikun ada rambatan ada mantenan gunung ya stok banyak banget ya ledekan laut, ledekan biru komplit full ya untuk hari ini datang besok datang lagi bisa melayani kirim sampai kemana aja mas untuk kirim Bekasi, Tangerang, Jakarta kita gas ya untuk tuker tambah untuk tuker tambah yang penting sama-sama cocok yang penting burungnya mulus terus gini mas, ini nanti kan udah mudah kanti lebaran nih pas hari H lebaran buka nggak kalau untuk hari H nya kita libur tapi hari H kedua ketiga keempat kita buka jadi liburnya cukup di hari H aja ya karena stok burung datang terus bro jadi harus kasih makan ya harus kasih makan burung langsung kita pantau aja ya oh kegas ya ini pertama dari Pleja apa mas nih? ini Pleja ini Motanus bro harganya? Motanus Rp 35.000 ini sebagainya udah lagi muli pada mabung ya? iya, banyak kan lagi muli pada mabung ya? jadi kita obar aja udah pada Ngepur Rp 35.000 aja ini katanya ada Oper Jawa Oper Jawa ibu udah pada Ngepur Rp 30.000an iya udah pada Ngepur apakah lagi lumayan banyak ya? full ya ini berikutnya ada Ambrit Haji berapa nih? Ambrit Haji harganya Rp 10.000 bro ini berarti udah pada umrah ini? udah pada umrah semua nih Alhamdulillah nih udah mendekati Lebaran stok lagi banyak ya? ya stok lagi banyak ya kalau paling bawah ada burung puter apa mas? wah kita lanjut lagi ini puter silangan ya bapaknya Pelung mamanya lokal harganya di mana? harganya cukup Rp 50.000 suaranya udah mulai pada Melung udah dewasan masih muda? ini beranjak dewasa semua stok lagi banyak juga mas? stok banyak ya di pontong sana pontong sini banyak dia kalau ini burung apalagi mas? wah ini burung langka sekali bro burung asli lokal ini ini apa sih? punai? ya sejenis punai tapi ini punainya punai apa itu? punai pulen ya ini harganya berapa nih? harganya Rp 100.000 karena burung udah kondisi udah aman ya udah aman lah ya emang cuma satu ekor nih satu ekor doang iya itu diartin dari parkit lokal mas? ini parkit cuma udah rawatan bro biasa di kandang berapa nih harganya ini? harga Rp 150.000 bro oh ini udah sepasang? iya sepasang udah dewasa? udah dewasa dia pacor-cacor pulen ekor dia udah ini kebelan udah jelak keboman? oh iya ini jelak kepas sepasang udah rawatan nih udah warnanya bersih mengkilap harganya? sepasang kita jual Rp 150.000 bro oh ini udah udah masang ini? iya udah masang kalau satuan Rp 90.000 udah makan pur ya? udah udah makan pur udah rawatan udah bersih udah berkicau udah tecar ini di atas ada jengkot apa sih mas? itu jengkot Kalimantan bro harganya? kalau harga Rp 300.000 dia suaranya seperti jengkot jawa dia kecil tuh kalau kecilnya kecil? iya ini sebenernya belum apa lagi mas? oh tradekan itu tradekan biru oke ini harganya gimana? harganya Rp 100.000 bro stoknya banyak banget ini nomor dateng nih? baru dateng tuh ya tadi banyak banget ya masih ada sekitar 25 ekoran jadi masih banyak pilihan ya? masih full ya belum besok dateng lagi banyak lagi ini kalau ke atas? itu ada mantenan gunung bro yang jantan ya? itu jantan ya harganya gimana? harganya cukup Rp 90.000 aja dah ekornya mulus-mulus banget lagi ya? mulus burungnya gemuk-gemuk karena burung udah kondisi bukan burung bahan banget ya udah aman intinya gitu burungnya pilihan pun lagi banyak ya? ya full terus dibawahnya untuk dateng dateng laut datengan biru banyak banget ini ada burung apalagi mas? ini cingcoang bintang tapi yang jantan mas ya? jantan dia ini harganya berapa aman ya? harga Rp 100.000 aja bro karena udah kondisi udah mau makan Puralis juga dia ekornya mulus banget ya? ekornya mulus banget ini kalau yang betina asal marahnya agak kecoklatan agak kecoklatan dia ini kesebelah ya? terladekan biru lagi mas? terladekan laut terladekan biru cuma yang trotol harganya berapa yang trotol jantan? kalau trotol udah kondisi kayak gitu udah aman harganya Rp 150.000 oh Rp 150.000 sih? kalau trotol memang agak jarang ya? ini di bawahnya ada burung masteran lagi mas? ini masteran istimewa rambatan Doremon cuma kalau yang ini udah mau makan Puralis udah kondisi ya bukan bahan banget ya karena disini ada tampungan lama harga Rp 150.000 karena burung tampungan ya? oh burung tampungan? iya ini karena soal marah ini campur dua-dua ya? wah campur dua-dua karena kandangnya ngemuat sampai kesana tuh masih ada sekitar 20 ekor lagi ya? ini lagi full banyak wilayah ya? lagi full ya? karena burung lagi gak bisa direm ini dari datang-datang mulu jadi sampai ke lebaran masih aman? wow habis lebaran pun ada lagi nanti full aman ini ke bawah ada burung apa lagi mas? ini kita lanjut disini ada burung pelanduk semak ya? pelanduknya pelanduk semak ya? harganya berapa ya? untuk harga burung udah makan Puralis tuh kita jual Rp 35.000 aja udah kondisi ya? bukan bahan banget ya? ini di atas ada anis kembang mas? itu anis kembang jaminan jantan harganya lagi promo bro murah meriah Rp 290.000 bro udah makan Puralis? udah makan Puralis dia ini tadinya hutan atau terakan? ini hutan cuma hutannya udah kondisi udah dirawat jadi udah rawatan gitu disini ada burung cipuan akan mas ya? iya cipuan akan tunggal ini udah mulai ngerimik ini ya? harganya berapa nih? ini cipuan akan pakai ring udah mandiri harganya Rp 150.000 oh berapa ini jantan? jantan? pasti jantan jaminan nih bro udah mandiri dia tuh cakep Rp 150.000 aja wah ini burung apa lagi mas? ini manjar-manyar udah mandiri atau loloan? 8 loloan akan dia harganya berapa nih? harganya Rp 150.000 ya? pakai ring jamin jantan masih kalau di ini mainin masih mau dia? mau ya? iya udah aman dia ini kalau ini apa lagi mas? pentet itu pentet 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 jawa timur harganya Rp 150.000 aja udah mandiri atau belum? udah mandiri eh ini belajar mandiri dia kok belajar mandiri postur besar ya? iya postur besar dia kebagian apa masnya? ada burung apa? terucuk? kalau ini terucuknya yang dari jawa timur bro mau kiriman dari jawa timur? jawa timur diri bodinya aja jumbo itu ini udah harganya berapa mas? wah ini harganya Rp 90.000 karena dia udah mandiri bro udah nggak nyuap lagi dia udah makan sendiri ya jadi burung kondisinya nggak aman ya? kondisinya nggak aman karena dia walaupun di lolo pun masih mau aslinya udah mandiri tuh udah mau makan pur udah mau makan pisang ya pakai ring lagi tuh ganteng-ganteng ya pantat putih asli itu ya jawa timur tuh ya ini stok lagi banyak mas ya? stok banyak masih ada 4 kandang lagi di sana ini ke sebelah ada burung pelece apa mas? ini dakun bro dakun jawa timur ori ya harganya? harganya cukup Rp 80.000 bro emang tinggal 3 ekor ya? tinggal 3 karena saking ramainya tuh pelece yang mereka habiskan nih tapi 2-3 hari lagi datang lagi ya ini ke bagian bawah ada burung apa lagi mas? itu ada cukur bro harganya? harganya? harganya Rp 30.000 ini banyak yang bilang burungnya bapak-bapak mas ya? wow burungnya bapak-bapak burung legendaris dari bapak-bapak ini ya burung tua-tua ini karena pesukaannya bapak-bapak yang tua-tua ini digoreng juga enak kali ya? wah itu makanan favoritku dulu itu kalau yang di paling bapak ini ada burung apa nih? wah ini perkutut dari belora bro yang harganya? harganya Rp 25.000 dikarenakan burungnya udah dewasa ya anti galo, anti jengsang ya anti stress kalau ini banyak mas ya? oh stok banyak bro saya menuju ke sana baru datang juga ini petua ya sekarang mas kita ke burung ciblek gunung ya? ini mudah hutan dari anak kan ya? kalau ini mudah hutan bro cuma dia udah ngepur udah mulai bro udah mulai berkicong? iya udah ngepur total dia yang harganya berapa mas bro? harganya cukup Rp 90.000 bro Rp 90.000 Rp 90.000 udah makan pur dia ya? ini sebelahnya sama oh sama aja dia jadi untuk pilan masih banyak ya? pilan masih banyak ya? yang pernah ngepur tuh ini apa lagi? ini anis bro anis merah ya? udah mandiri jamin jantan dia pakai ring lagi ya? udah mau mutasi ya? harganya? harganya cukup Rp 500.000 bro udah jantan itu jamin jantan tuh lain ya? ini hasil tangkaran ya? hasil tangkaran dia cuma tinggal 1 ekor? ada 1 ekor doang karena dia anak tunggal ini untuk di bagian masnya ada burung mureh batu mas ya? ini mureh hutan bro hutan palangka ini harganya berapa nih? harga Rp 350.000 bro ini jantannya mureh lokal ini ya? mureh lokal dia ori Pontianak dia ya? tapi udah makan pur udah makan pur halus bro? berlanjut mas kita besok dulu cucak koreng ya? wah disini ada burung pecicilan pecinatan namanya cucak koreng itu ini harganya berapa mas? harga kita jual cukup Rp 50.000 karena burung gede banget segini cuma kita bantu Rp 50.000 namanya burung cucak koreng udah makan pur udah makan pur ini mas ini ada mureh batu lagi mas waduh disini ada mureh bro mureh betina medan siapan ini hasil ternakan hasil tangkaran tuh ya harganya berapa nih? harganya berapa nih? harganya berapa nih? harganya berbentok-bentok harganya cukup Rp 400.000 aja udah mapan ya? udah mapan udah siapan dan stoknya banyak di atas pasti banyak lagi ini kesebelah? ini ada kakek babi bro harganya berapa nih? harganya berapa nih? harganya Rp 90.000 ini Cina kata emang? ya karena dari anakannya Cina-Cina kelalat ya cuma udah kalau udah mandiri dia agak-agak kesit doang nah ini pendet kembang apa nih? pendet kembang trotol dia tapi jantan berapa nih? jantan tuh warnanya udah mengkilap tuh di sayapnya harganya berapa nih? harga Rp 50.000 kalau ini yang udah dewasa ya? itu harga iya yang udah dewasa harganya sama? harganya sama Rp 50.000 kebagian atas gede banget burung apa sih mas? wah ini mah burung legendaris bro legendaris? iya ini yang masih kebudang sungguh ya? iya burung kebudang sungguh nih kita udah makan buah mau, minkan ulek mau, makan pur mau dia harganya berapa nih? harganya Rp 90.000 murah meriah tapi ini kalau kolok mau ga nih? wah lah pasti mau kolok ya gede banget ya gede dia ini sebelah lagi untuk yang apa lagi mas? ini istri gunting abu jawa ya yang dari jawa ini udah harganya berapa? itu harga Rp 150.000 bro ini burung masteran banyak yang nyari sih wah ini burung masteran istimewa bro tapi udah mulai makan pur halus sebelumnya? ini udah mulai makan pur halus dia kok lagi banyak mas ya? ah full ya full banyak ini lagi banyak pilihan ya? iya banyak pilihan dia ini kalau bergerak ke sebelah ada cucap biru itu cucap biru betina bro ini udah harganya berapa ada betina nih? betina harganya Rp 150.000 ini yang jantan udah habis atau gimana? jantan habis bro yang bilang pedagang? iya kemarin udah ambil pedagang semua itu itu yang di atas ada pendet matahari mas ya? pendet matahari udah makan pur halus ya udah pada bunyi burung udah kondisi semua ya? gak begitu ban banget harga Rp 150.000? nah Rp 150.000 iya pilihan lagi banyak ya? pilihan lagi banyak ya? ini apa ini? siung siung batu siung batu harganya Rp 90.000 udah makan pur atau belum? makan pur mau? ini kalau bergeser ke sebelah ada burung apalagi itu ada anis biru yang trotol yang dewasa juga ada harga pun sama bro maksudnya samanya berapa? Rp 90.000 udah makan pur udah makan pur tentunya bagus lagi mulus ya? mulus banget dia tuh mas ini sebelah kak gede banget ada burung apa? wah ini burung langka bro ini burung langka apa nih? pelatuk sayap merah orang jarang di Jakarta ya? wah jarang sayap kita mau dicari apalagi sayap merah gini bro ini harganya berapa? harga Rp 150.000 doang itu oh Rp 150.000? iya udah paling murah dia tuh ini mah tinggal ada dua ekor ada dua ekor sebelahnya itu oh yang ini? iya tuh gede banget ya? gede banget ya ini harganya sama? harganya sama Rp 150.000 ya itu mas, kalau sebelah ada burung murah Papua ya? wah ini murah tapi yang dari bagian Papua bro jauh banget mas ya iya hitam ini harganya berapa sih? wah itu warnanya udah hitam mungkin apa gitu cukup Rp 100.000 bro udah makan pur? udah pasti dia makan pur sama ulet aja udah aman dia ini gak tau naik pesawat udah naik apa ya? kita itu kemarin lewatnya lewat atas yang jelas bro atas? kalau diceritain dua hari gak selesai dah banyak perintangannya itu oke siapa berlanjut mas, kita seburung ciblek sebelum lagi ini bedanya memang tadi apa mas? kalau yang ini masih semi pur bro cuma ini jamin jantan semua ini pastolan harga pun di siangat kejangkau bro maksudnya perjangkauannya berapa mas? cukup Rp 50.000 itu? oh Rp 50.000 ya iya satuan tuh Rp 50.000 cakep banget ya itu ya yang tengah ini ya pilihan pun lagi banyak mas ya wah pilihan masih banyak belum ntar malam datang lagi bro cikun bro jadi lebaran masih aman? wah aman habis lebar pun masih aman disini burung stok aduh tak terhingga mas ini di bagian gue ada burung apa lagi? kalau ini cipot cuma dari pegunungan bro ini jantan ya? jantan ya harganya berapa nih? harga Rp 40.000 bro cuma Rp 40.000 bro ini masih terjangkau lah ya? iya masih terjangkau banget cuma dari gunung kan jauh kan? dari gunung jauh lah pokoknya perjalanan bisa 2 hari bro kalau jalan kaki tapi kalau pakai pesawat aja cepat udah ini kalau pas bulan masa untuk apa? barat merah ya? atau kasak-kasak besar kasak-kasak besar berapa nih? harga cukup Rp 35.000 bro udah makan pur udah makan pur semua dia stock lagi banyak lah ya? full stock ya kalau yang ini mas nih itu cak milisnya berapa nih? kalau ini cak milis udah makan pur udah bunyi cak milis dari Jawa Barat oh ini gede-gede nih ya bukan Sumatera ya harganya? harganya? harganya Rp 100.000 tapi udah mulus udah makan pur udah bunyi terus kebanyakan jantan-jantan ya? udah pasti jantan tuh karena paruhnya oran-oran ya? iya alisnya udah oran semua itu dari sebelah lagi mas ada burung? ini pare-pare bro atau mozambit lokal? mozambit lokal ini harganya berapa sih? harganya cukup Rp 35.000 bro emang burung baru dateng atau berapa hari? ini udah 3-4 hari bro kemarin banyak buat ini yang udah kondisi udah aman itu kita jual cukup Rp 35.000 nah ini mas nih burung kecil tapi banyak peminatnya mas ya ini perenjak harusnya bawah ya? itu perenjak bawah bro harganya berapa nih? harganya cukup Rp 35.000 cuma udah makan pur itu oh udah makan pur? udah aman udah lama di sini ini di atas burung apa sih mas? itu ada seri gunting mini seri gunting abu tapi yang mini? iya jadi emang carang banget ada ya? jarang cuma di sini doang yang ada karena ini dari hutan bro dari hutan barat ya jawa barat harganya berapanya? harganya cukup Rp 90.000 bro dari hutan tapi bagian barat ya? iya jadi namanya jawa barat ini jarang nih yang mini ya? jarang kayak gini cuma 1 ekor 1 ekor doang nah ini yang dibuka ada burung apa lagi mas? ini Cipo bro Cipo udah pada kondisi makan pur halus makan ulit udah mau dia ini harganya berapa nih? harganya Rp 35.000 Rp 35.000 ya? full stocknya sampai ke ujung ya? full stocknya ya ini mas ada ciplek gunung lagi nih kalau ini ciplek gunung yang udah mandiri sudah makan sendiri mandi sendiri di lalu pun masih mau dia buat jinakin ya harganya berapa ya? harganya Rp 100.000 jantan ya jamin jantan bro udah mandiri semua ya udah makan pur ya itu kalau lagi banyak mas ya? banyak banget nih ya? ini sebenernya sama sama aja tuh oh sampe ke bawah ini mas ya? oh sampe ke bawah ya full ya tapi harganya sama ya? harganya sama aja Rp 100.000 tuh ya? masih jinak-jinak ya? jinak-jinak karena si lalu pun masih mau tapi udah mandiri semua ya? ini kalau yang ini? ini Cipa atau Ciplek? harganya berapa nih? harganya sama Rp 100.000 jamin pake ring dia udah mandiri juga iya udah mandiri juga ini Ciplek kawahannya Ciplek gunung ada ya? ada semua nih komplek tuh ya kalau yang ini mas banyak banget purung apa sih? itu flamboyan cuma ini flamboyannya yang gede bro ini lokal bro bukan Sumatera itu harganya berapa nih? harganya cukup Rp 50.000 udah makan pur kami ya? ini kebanyakan belum mulus banget ya? oh mulus karena ini burung udah kita sotirin pun udah siap purin bro kalau lagi banyak banget mas ya? full stock ya masih ada sekitar 40 ekoran nih ya kalau yang ini mas keseberan ada burung perkut kapan nih? iya iya ini perkut kapan nih? iya itu perkutut perkutut bangkok bro harganya? harganya cukup Rp 50.000 bro dewasa? remaja? muda? itu sudah dewasa? sudah pada bunyi harganya Rp 50.000 ya? perkutut bangkok disini toh lagi banyak mas ya? toh banyak ini kalau ke bagian atas? ini perkutut lurik mata merah putih lurik mata merah iya udah dewasa mau dihargain berapa nih? harganya Rp 200.000 bro murah-murah ya? jadi kalau untuk teman-teman pemula mau main perkutut disarankan yang udah dewasa mas iya udah dewasa lah dikarenakan dia anti jengkang anti galo kalau udah dewasa ya? anti jengkang ya jangan tergiur harga murah tapi burung muda langsung 2 hari jengkang dia bahaya ya? bahaya repot ya kalau udah bahaya pasti repot ini ada burung kenari apa sih mas? ini kenari AF bro harganya? AF lagi ngabisin dikasih Rp 150.000 aja jangan ngejantan bebas warna putih warna-warni lah kayak gini ya sama rata semuanya semuanya tinggal pilih aja jamin jantan ya kalau yang lebih main mas ada burung apa lagi nih? ini burung malipa gak ya bro? ada yang bilang cocak pantai minima ya? cocak pantai minima malipa gak masuk yang intinya burung inilah ya? ya font web burung dari NTT dia harganya berapa mas? harganya cukup Rp 75.000 bro harganya ngebrangnya pake kapal kali ini? kalau ini udah pake kapal nyambung lagi pake pesawat burung karena jauh gitu iya di semak-semak nangkepnya ini bro sekarang kita pesak burung murah batu mas murah batu gamblingan murah medan harganya berapa nih? harganya cukup Rp 300.000 bro Rp 300.000 ya? kamu udah mandiri? udah mandiri udah makan sendiri mandi sendiri oh ini ada burung kutilang mas ini kutilang juga bro udah mandiri juga oh anak kan maksudnya? anak kan iya tuh oh jinak-jinak jinak karena mandiri itu harganya berapa ya? harganya cukup Rp 50.000 bro oh jinak-jinak iya tau udah beranakernya udah aman lah ya? udah aman dia ya udah beranakernya stok lagi? banyak mas ya? banyak cakep-cakep lagi tuh sebagian paling bawah mas ini ada burung? wah ini yang banyak orang nyari nih ya buat hiasan di teras ya di teras ya teras di hari dong iya itu dia teras kabur ini punya puyuh gonggong ya? di gonggong gitu ya karena menjelang mulebaran jadi saya datangkan lagi puyuh gonggong gitu ya harganya berapa? harganya cukup Rp 150.000 burung segede-gede kelapa bro Rp 150.000 segede-gede kelapa? iya tuh kepalanya juga segede kelapa apalagi badannya tuh Rp 150.000an yang gede-gede lagi banyak masih ada 8 ekor jadi untuk temen-temen yang punya aviary seenggak-ngaknya punya burung ini mas ya? itu diwajibkan emang mas, sekarang kita ke setengah burung pentet ya? pentet ori jawa timur bro ini kondisi bondol harganya berapa nih? bondol mule sama aja harganya Rp 100.000 oh Rp 100.000 iya burung aman kondisi udah makan pur? iya udah makan pur halus ini sebelah ada mureh batu mas kalau itu mureh yang indokannya ekor 23 bro trotel jantan trotel jantan tapi indokannya ekor panjang dia harganya berapa? harganya Rp 1.300.000 ya? cuma kan indokannya ekor panjang bodinya jumbo double ring ya? ringnya ABBN atau BNR lah sekarang ke bagian luar atas mas ini ada burung ciblek gunung lagi nih? iya ini ciblek gunung ini yang udah gacor bro udah pastol gacoran semua ini yang harganya berapa? harganya Rp 350.000 bro maksudnya beserta sangkar? enggak burung doang ini Rp 350.000an udah pilihan dia udah pada bunyi tapi jaminan gacor ya? udah udah jamin bunyi yang jelas lah udah aman bro itu di dalam ujung atas ada cicak biru jantan cicak biru jantan cicak biru jantan gacoran dia harganya berapa? harganya Rp 600.000an udah gacor tapi ya? berarti selain pisang udah makan proran? udah makan pur dia payah doyan banget apalagi pur ini yang di dalam atas ada mureh batu mas? itu mureh gacoran ya? ekor kurang lebih? ekor 18an atau 18 lebih lah ya? 19 lah ekor sedang lah itu harganya berapa? harga Rp 1.700an maksud burung full set? burung doang Rp 1.700an ya? ini yang di sebelahnya sama? sama aja Rp 1.700an gacor-gacor itu ada isinya semuanya? ada isinya semua burung gacor ya? jamin ya? tinggal milih aja Rp 1.700an aja dari burung sekarang kita ke sangkar per kututut? iya mas sangkar per kutut ada ya cu harganya? harganya Rp 100.000an bro? ini sama? iya sama aja Rp 100.000an ini kalau yang ini? kalau lakut kita Rp 150.000an cuma yang tebel dia merk CC ya? atau merk merk CC yang jelas lah yang paling bagus sih ya? bebas pilih warna bebas pilih warna dia kalau ini sebelahnya? itu lanjut kita disitu ada kandang king ya? nomor 1, 2, 3 harga pun sama Rp 350.000an ya? per masing-masing nomor harga sama? sama aja ini apa aja mas? bonus semuanya dapet sepuk 2, tanggiran 2, karpet nah berikut mas kita ke berbagai macam apa nih? ya pokoknya segala macam jenis pur vitamin burung ya? iya ada semua ya makan burung, makan kucing, makan ayam makan ayam terus aku sorris perlekapan buah burung lah gitu ya iya buat ternak juga ada buat buah burung pun ada ya jadi komplit mas lah ya tinggal dateng aja lah kesini ya sorris obat-obatan, destro ada semua ya ruzak nekstar terus pisang kroto ya iya pokoknya full semua ya cantrik ya tak kecilan ada mas? wah ada juga nanti mahriban iya oke mas ini untuk privinya cukup ya oke ini saya mau nanya masalah harga mas udarnet atau mas nekstar untuk harga sebenernya masih bisa nego cuma negonya di kios ya nego bensin aja deh ini karena burung semua burung kondisi bukan bahan banget ya burung perawatan itu terima kasih banyak mas ya oke mudah-mudahan kios Arun Kicamani semakin jaya oke sama-sama buat 2 sekalian juga makin sukses selalu sehat selalu joss banyak pelanggan ya terima kasih mas ya oke teman-teman dan itu lagi privya harga burung di kios Arun Kicamani yang berada di jalan tayat sodet adanya Kremacati Jakarta Timur sekiranya cukup nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontakan merahnya mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa di subscribe walaikum warahmatullahi wabarakatuh